Makanan sesundaan emang gak ada lawan ya besti. Kayaknya warga bumi Indonesia ini kalau udah ketemu olahan makan Sunda, pasti auto gak bisa nolak dan pasti nagi terus. Disuguhkan dengan hamparan lauk super lengkap, auto kalap banget. Sesuai namanya disini tuh yang di highlight banget adalah masakan yang dilengkapi dengan kemangi. Kayak ikan pesmol kemangi satu ini. Udahlah ikan berselimut bumbu pesmol aja udah endul banget. Udah sopasti makin best ditemenin sama si sambal kemangi disini. Siapa yang gak bisa nolak coba jengkol balado. Aduh Gusti, kalau aku sih bener-bener makan auto nambah terus. Terakhir cumi saos tiram. Disini juga best of the best, makannya tuh lahap terus. Ui, hidangan-hidangan yang disiapkan spesial dari warung kemangi. Tuh ya, ini ada namanya pesmol ikan nila. Nah, pesmol itu identik dengan makan-makan khas Sunda. Dimana kayak ikan nila atau ikan mujaer. Ini pesmol sama mereka dengan bumbu-bumbu. Itu yang nyemek bestnya biasanya ya. Tuh, tuh. Cobain dulu ya ikan nilanya. Wuuuuh! Ikan yang gak smell to earth. Amisnya bener-bener pergi, guys. Nih, memang untuk bumbunya itu dia tidak terlihat pedas ya. Nah, pedasnya itu karena ada si bumbunya. KB. KB. Ayu, ayu. Salah mawar. Nah, menurut. Pesungi ada apa ini? Pepaya. Jepang. Jepang. Pepaya Jepang ya. Nih, makanya gini best ya. Ini tekstur ikannya. Kita comot. Dan disini nasinya mereka punya nasi beras. Pulen banget. Nih, gini. Pakai daun pepayanya. Uok, uok, besti. Jangan lupa ini cabenya ya. Wuuuh! Bismillahirrohmanirrohim. Daun pepaya Jepangnya. Dimakan sama sayuran daun pepaya ini. Perpaduan rasa yang kauin banget di mulut. Dia gak pahit sama sekali. Ini kayak rasa daun singpong. Ikan yang berselimut bumbu pesmol ini. Bikin sayang banget aku. Duh. Wui, wui, gusti. Warm apa ah? Jengkol. Lihat, lihat. Ini beli di mana? Jengkol yang kayak begini nemu di mana? Mana ini demplon banget ya? Tempat-tempat bawa pisan. Ayo, bismillah. Jengkolnya pulang nisan. Asli. Bertekstur ya. Bukan keras, tapi bertekstur. Untuk bumbunya sedikit pedas dan agak manis. Coba ya. Ini nemarnya nih. Belawakan ke nasi ulalabes. Kita belawakin lagi nasi ya, guys. Auto makan terus. Aduh, enak banget nih kawinkan ya kali ya. Nama nasi. Endol. Endol. Udah ya Allah. Kok ini enak banget sih dia masak? Udah yang koknya sedep banget. Iya. Orang Sunda tuh kalau masak sedep tangannya udah ajaib, guys. Dicampur ikan nilanya, terusnya si daun jepang ya, daun papaya. Sabis, sabis. Nih, cuminya pakai saus tiram. Tapi sebenarnya selesai ya, Marnia? Iya. Iya kan? Aku bilang gini, kalau orang Sunda itu mananya variatif. Ini cuminya ya, guys. Terakhir gue pakai jengko nih. Apa dia kemeldah? Cuminya nggak asin. Cuminya sedep. Nggak ada aksen-aksen dari cabai hijau ya. Guys, ini akan habis lemahnya. Susu pake jengkol udah paling enak deh, jengkol gak akan pernah salah. Cuminya gak alaut sama sekali, bumbunya sedep banget. Antaman. Wah enak. Dan sekarang kita akan memberikan rating dari 1-10 untuk warung Kemangi yang ada di daerah BSD ya. Langsung aja war. Dan nantinya adalah... Sabur! Ini semuanya enak banget, sempurna. Ini enak semuanya. Oke. Tandanya bikin lapar. Apurut! Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.